Gunung kepala aneh itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan hembusan angin berwarna merah tua. Hembusan angin merah tua ini berubah menjadi naga angin merah tua yang menyapu ke arah Zuawan dengan momentum yang tak tertandingi, menjerat Zuawan sepenuhnya. Zuawan mendengus dingin dan menebas dengan pedang suci jurang tinggi. Cahaya pedang hitam tak berujung meledak dan mencabik-cabik naga angin merah itu. Bang-bang-bang, saat Zuawan mencabik-cabik naga angin merah, terdengar suara langkah kaki besar yang mengejutkan di belakangnya. Benda tak kasat mata di pasar itu berjalan mendekat, meninggalkan jejak kaki besar di tanah saat ia menyebar dengan cepat ke arah Zuawan. Suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara dengan cepat menyerang Zuawan dari belakang. Zuawan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan menebas dengan pedang suci jurang tinggi, bertabrakan dengan suara tak kasat mata dari sesuatu yang menerobos udara. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan Zuawan mengeluarkan erangan teredam saat ia dipaksa terbang mundur, menjauh dari penutup lubang gat. Adapun benda tak kasat mata itu, ia mengejar Zuawan. Jejak kaki besar terus muncul di tanah, menyebar ke arah Zuawan. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Wajah Zuawan muram saat dia mengubah momentum pedangnya dan menampilkan kemampuan ilahi terkuatnya. Langit dan bumi tampak naik turun saat cahaya pedang menyapu dan bertabrakan dengan benda tak kasat mata. Sosok benda tak berwujud yang tadinya bergegas mendekat tak dapat menahan diri untuk berhenti. Lebih jauh lagi, dengan kecepatan yang sama, benda itu mundur ke belakang. Zuawan melangkah maju dan momentum pedangnya meningkat lagi. Cahaya pedang yang lebih ganas datang dari kejauhan dan menghantam benda tak kasat mata itu, memaksanya untuk terus mundur. Jejak tangan dan telapak kaki berdarah berkumpul di sekitarnya, tetapi Zuawan tidak takut sedikitpun saat niat pedang spiritual di antara kedua alisnya terus mengalir keluar. Di bawah kondisi korupsi iblis, kekuatannya meningkat pesat dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memaksa mundur benda besar tak kasat mata itu, gunung utamanya berguling dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh gunung itu terlalu besar. Zuawan seperti seekor semut kecil di depannya. Zuawan tidak mundur tetapi malah maju. Aura puncak idola dharma kosmik tiba-tiba meletus saat sembilan idola dharma kosmik muncul satu per satu. Sembilan patung dharma kosmik raksasa menghalangi gunung utama yang berguling dengan cepat. Zuawan berbalik dan segera berlari menuju penutup lubang gat. Sepanjang jalan, jejak tangan dan kaki berdarah semuanya dihancurkan oleh niat pedang spiritualnya. Bang-bang-bang, benda besar tak kasat mata itu sekali lagi menerjang ke arah Zuawan. Namun, Zuawan sudah siap. Dia melambaikan tangan kanannya dan menerjemahkan Array Art. Array Dis Art Translation for Translation. Pola formasi Array sebagai terjemahan seni terjemahan Array seni sebagai terjemahan untuk terjemahan di laut-laut dan terjemahan formasi Array bertabrakan dengan benda besar tak kasat mata dan Zuawan. Zuawan adalah terjemahan dari terjemahan dari terjemahan, adalah terjemahan, adalah terjemahan, adalah terjemahan, adalah terjemahan, terjemahan, terjemahan. Adalah 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 terjemahan, 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 terjemahan. Saat Zuawan memasuki lorong rahasia, benda besar tak kasat mata itu telah merobek semua pola formasi susunan dan tiba di pintu masuk lorong rahasia penutup lubang gat. Namun, makhluk tak kasat mata itu tampaknya takut akan sesuatu dan sama sekali tidak berani memasuki lorong rahasia itu. Ia hanya berlama-lama di pintu masuk dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan hati. Di lorong rahasia itu, Zuawan melihat bahwa makhluk luar tidak mengejar ke dalam dan mengerti bahwa lorong rahasia ini mempunyai batasan tertentu. Setelah dia lega, dia mulai menyusuri jalan rahasia itu dan masuk makin dalam. Entah mengapa, saat dia memasuki lorong rahasia itu, dia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Dan saat ia masuk semakin dalam, perasaan diawasi ini menjadi semakin intens. Lorong rahasia itu tidak terlalu dalam. Setelah sekitar satu jam, Zuawan sudah sampai di ujung lorong rahasia itu. Saat keluar dari lorong rahasia itu, yang tampak di depannya adalah lautan kelabu. Lautan kelabu ini membentang sejauh mata memandang dan hampir menyatu dengan kabut kelabu di udara. Seluruh ruang menjadi kelabu. Ini, Zuawan berada di tengah tebing. Di bawahnya adalah lautan abu-abu yang tak berujung dan tidak ada yang lain. Di lautan kelabu, ia melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berjuang dengan susah payah. Serangkaian rata pantak berujung bergema di seluruh ruang. Rasa sakit, kegilaan, keganasan, dan segala macam emosi negatif memenuhi seluruh ruang. Lautan kepahitan tak berbatas, tak ada pantai untuk kembali. Tiba-tiba, tepat di bawah Zuawan, sebuah suara tua terdengar samar-samar. Zuawan melihat ke bawah dan menemukan bahwa tepat di bawah tebing, ada sebuah perahu dengan tenda hitam. Sebuah lampu minyak redup tergantung di haluan perahu, dan di sana, seorang lelaki tua bungkuk berdiri di sana. Lelaki tua itu mengenakan topi bambu lusuh dan jas hujan jerami yang tidak mencolok. Kedua tangannya menopang tubuhnya dengan tongkat bambu. Banyak makhluk yang tenggelam di sekitar kapal tenda hitam itu merintih kesakitan saat mereka berenang menuju kapal tenda hitam itu. Yang menyedihkan, makhluk-makhluk yang tenggelam di lautan kepahitan itu ditepis dengan kejam oleh tongkat bambu milik lelaki tua itu begitu mereka mendekati perahu. Zuawan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah, siapa itu? Inikah lautan kepahitan? Lautan kepahitan tak berbatas, tak ada pantai untuk kembali. Lelaki tua bungkuk itu menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Zuawan. Ia hanya fokus memukul makhluk-makhluk di sekitar perahu dengan tongkat bambu sambil bergumam sendiri. Alis Zuawan semakin berkerut. Dia sudah bisa memastikan bahwa ini adalah lautan kepahitan yang sebenarnya. Mungkin reruntuhan yang sebenarnya seharusnya ada di tempat ini. Lautan kepahitan ini bukanlah tempat yang baik. Jika kau gegabu memasukinya, kau bisa saja terperangkap di lautan kepahitan selamanya seperti makhluk-makhluk ini. Zuawan dengan cermat mengamati makhluk-makhluk yang tenggelam di lautan kepahitan. Tidak kekurangan kultifator dengan aura yang kuat, tetapi para kultifator ini tampaknya telah sepenuhnya kehilangan kekuatan ilahi mereka dan tidak dapat melepaskan diri dari lautan kepahitan. Tatapan Zuawan tertuju pada kapal dengan tenda hitam. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk yang tenggelam di lautan kepahitan itu dengan gegabu ingin memasuki perahu ini. Jelas, perahu ini adalah satu-satunya alat yang dapat melewati lautan kepahitan itu. Jika dia ingin melewati lautan kepahitan dan mencapai seberang untuk melihat apa yang ada di seberang, dia harus naik perahu ini. Memikirkan hal ini, Zuawan melangkah maju dan melompat dari tebing ke perahu di bawah. Lelaki tua bungkup itu masih membungkuh dengan kepala tertunduk. Ia menggunakan tongkat bambu untuk mengusir makhluk-makhluk yang tenggelam di sekitarnya, tetapi ia menutup mata terhadap Zuawan. Bawa aku ke seberang, kata Zuawan ringan. Pria tua bungkup itu tampaknya baru saja memperhatikan Zuawan dan mengangkat kepalanya sedikit. Zuawan akhirnya melihat wajah lelaki tua itu, dan pupil matanya sedikit mengecil. Wajah lelaki tua itu benar-benar busuk. Di matanya yang berdarah dan kosong, ada berbagai macam belatung merayap di sana. Itu tampak sangat mengerikan. Lautan kepahitan tak berbatas, tak ada pantai untuk kembali. Sisi lainnya, di mana sisi lainnya? Orang tua itu tertawa dengan kejam, yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sisi lain tebing ini. Ekspresi Zuawan tenang saat dia menunjuk ke laut kelabu di seberangnya dan berkata dengan ringan. Lelaki tua itu berhenti dan mengangkat kepalanya lagi. Ia menatap tajam ke arah Zuawan dan tertawa kejam. Kau yakin? Ya, kata Zuawan ringan. Aku bisa mengirimmu ke sana, tapi kau harus membayar. Lelaki tua itu tertawa kejam. Apa yang kamu inginkan? Tanya Zuawan. Jiwamu. Mata lelaki tua itu menampakkan cahaya keserakahan. Mata Zuawan sedikit menyipit. Orang tua ini terlalu serakah. Bukankah dia sedang mencoba bunuh diri? 4562 Jika kau tidak mampu, maka kembalilah. Orang tua itu melihat Zuawan ragu-ragu dan melambaikan tangannya, suaranya dingin dan kejam. Tentu saja saya mampu membelinya. Ekspresi Zuawan kembali tenang saat dia mencibir. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan matanya yang busuk menatap Zuawan dengan heran. Apa? Apakah ada masalah? Tanya Zuawan dengan tenang. Tamu, terus terang saja. Lelaki tua itu mengangguk lalu mulai mendayung perahu perlahan-lahan sambil memegang tongkat bambu di tangannya. Perahu itu perlahan meninggalkan tebing dan menuju ke kedalaman laut penderitaan. Lautan penderitaan itu tak berbatas dan berwarna kelabu. Semakin dalam mereka masuk ke laut penderitaan, semakin banyak makhluk yang tenggelam dan berjuang di laut. Tangisan kesakitan di sekitarnya juga semakin sering terdengar, terus-menerus memenuhi telinga Zuawan. Memercikkan. Ketika kapal tenda hitam itu tiba, makhluk-makhluk yang bergelut di lautan kepahitan itu menyerbu, berebut untuk berkumpul menuju kapal tenda hitam itu. Dalam sekejap mata, perahu itu terkepung seluruhnya. Huff! Benar-benar sekumpulan sampah yang keras kepala. Lelaki tua itu mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Ia mengangkat tongkat bambu itu dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mengayunkannya. Tiba-tiba yinki yang mengerikan meledak. Dengan perahu hitam sebagai pusatnya, riak-riak yang mengerikan tiba-tiba muncul di laut pahit. Banyak makhluk yang berada di dekat kapal tenda hitam itu terpental akibat gelombang kejut yang kuat. Bahkan ada beberapa makhluk yang lebih lemah yang tidak dapat menahan serangan yinki dan langsung hancur menjadi debu. Pupil mata Zuawan sedikit mengecil. Kekuatan lelaki tua aneh ini sungguh luar biasa. Berkat intimidasi lelaki tua itu, makhluk-makhluk di sekitarnya pun menjadi patuh dan tidak berani lagi mendekati perahu dengan seenaknya. Perahu itu berlayar santai ke dalam laut penderitaan. Perahu itu tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya, perahu itu sangat cepat. Tidak mengetahui berapa lama kapal berlayar, Zuawan mendapati kabut abu-abu di sekitarnya menjadi lebih tebal dan penglihatannya menjadi sangat kabur. Kecepatan perahu tenda hitam itu juga melambat. Zuawan mendapati dikejauhan, dalam kabut abu-abu yang kabur, cahaya redup berkedip santai, seolah menuntun mereka ke sana. Tamu, kita akan segera mencapai pantai seberang. Ikuti lampu ini, dan kita akan mencapai pantai seberang dalam 15 menit. Orang tua itu tiba-tiba berhenti mendayung, perlahan berbalik, dan menatap Zuawan dengan muram. Lalu mengapa kamu tidak pergi ke sana? Tanya Zuawan dengan tenang. Ketika orang tua ini berbisnis, saya selalu mengambil uangnya terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Tolong bayar. Suara lelaki tua itu semakin menyeramkan. Zuawan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak sabar untuk mengumpulkan jiwanya. Tamu, mengapa Anda masih ragu-ragu? Mengapa kau tidak menyerahkan hadiah itu pada orang tua itu? Orang tua itu maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Zuawan. Baru pada saat itulah Zuawan menyadari bahwa tidak ada daging di lengan lelaki tua itu, hanya tulang-tulang yang terlihat. Kelihatannya sangat aneh. Suara mendesing. Lelaki tua itu mengulurkan tangan kanannya, menciptakan suara angin yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zuawan. Tulang jarinya yang putih menunjuk langsung ke gelabela Zuawan. Dia ingin menembus ke kedalaman jiwanya dan menariknya keluar. Zuawan menatap lelaki tua itu tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa tubuh lelaki tua itu menjadi kaku, dan kekuatan yang sangat jahat menyelimuti tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bayangan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di perahu tenda hitam itu. Bayangan-bayangan ini seperti tirai, menutupi seluruh badan perahu tenda hitam, dan secara paksa menarik bayangan Zuawan. Apakah kau mencoba membatasi pergerakanku dengan mengendalikan bayanganku? Tatapan mata Zuawan menjadi serius, dan ekspresinya menjadi sangat hikmat. Tukang perahu tua di laut kepahitan ini memang bukan orang biasa. Bahkan dia tidak bisa waspada terhadap cara aneh seperti itu. Zuawan tidak melawan, tetapi memperhatikan saat jari kanan lelaki tua itu menunjuk ke gelabelannya. Suatu kekuatan jahat, seperti air yang mengalir, memasuki kedalaman gelabelannya dan merasuk jauh ke dalam jiwanya. Energi suram dan dingin ini berubah menjadi telapak tangan raksasai yang dapat menutupi matahari di kedalaman jiwa ilahinya. Tiba-tiba telapak tangan itu mencengkeram kanopi jiwa ilahinya. Merobek. Langit di atas jiwanya tiba-tiba terkoyak oleh tangan besar ini. Wajah Zuawan pucat pasi, dan keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Namun, cahaya yang menyilaukan keluar dari kedalaman matanya. Tepat saat tangan jahat itu hendak terus mendatangkan malapetaka pada jiwa Zuawan, dua pohon primordial-primordial yang tersembunyi di kedalaman jiwa Zuawan muncul. Cahaya energi ungu yang melonjak menerangi seluruh dunia jiwa. Tangan jahat yang hendak terus menimbulkan malapetaka tiba-tiba berhenti ketika merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan ini, bukan milik seratus domain luar. Tidak. Suara ketakutan lelaki tua itu bergema di dunia spiritual Zuawan. Tangan suram itu mundur alih-alih maju, dengan cepat menarik diri dari dunia spiritual Zuawan. Kamu akhirnya masuk, jangan keluar. Suara acu-ta'acu Zuawan terdengar di dunia jiwa. Kemudian, dua batu primordial-primordial tiba-tiba tersapu keluar, menghalangi semua rute pelarian tangan jahat itu. Tidak. Kekuatan macam apa ini? Suara melengking lelaki tua itu semakin lama semakin keras. Asap hijau pekat mengepul dari tangan yang menyeramkan itu, seolah-olah sedang dibakar oleh sejenis api yang ganas. Di bawah serangan batu primordial-primordial, tangan jahat itu bagaikan es saat menghadapi suhu tinggi, dan mencair dengan cepat. Bang-bang-bang, tangan jahat itu tidak mau dihancurkan seperti ini, dan mulai berjuang terus-menerus. Ia menyerang dua batu primordial-primordial, mencoba meledakkannya. Sayang, tangan jahat itu meleleh lebih cepat saat bersentuhan dengan batu primordial-primordial. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, tangan jahat itu dimusnahkan sepenuhnya, disempurnakan oleh batu primordial-primordial, dan berubah menjadi gumpalan kekuatan jiwa murni di dunia jiwa Zwa Wen. Ketika Zwa Wen tiba-tiba membuka matanya, lelaki tua itu masih berada di depannya, dan jarinya menunjuk ke gelabelannya. Akan tetapi, aura lelaki tua itu telah menghilang sepenuhnya. Zwa Wen tahu bahwa jiwa lelaki tua itu telah dimurnikan oleh batu primordial-primordial, dan itu memelihara jiwanya sendiri. Jiwa tukang perahu itu sungguh kuat. Mata Zwa Wen berkedip. Setelah menyerap kekuatan jiwa sang tukang perahu, jiwanya berhasil menembus dari tahap awal ke tahap tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Selain itu, ia juga menemukan beberapa kekuatan jiwa yang kuat dan beberapa kenangan menarik dari jiwa sang tukang perahu. Aku benar-benar tidak menyangka laut penderitaan ini. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Retakan. Retakan. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di perahu tenda hitam di bawah Zwa Wen. Nampaknya perahu bertenda hitam ini menyatu dengan tukang perahu itu. Jika tukang perahunya mati, perahunya akan hancur. Mata Zwa Wen sedikit menyipit. Ia mengambil tongkat bambu yang dilemparkan tukang perahu ke atas perahu, dan mendayung perahu ke arah pantai seberang. Dia ingin berhasil menyeberang ke pantai seberang sebelum perahunya hancur. Dia tahu dari ingatan sang penambang bahwa laut penderitaan tidak berbatas, dan terdapat banyak kutukan. Jika seseorang terjatuh ke dalam lautan penderitaan, maka ia akan dirasuki oleh kutukan dan akan sulit bagi mereka untuk keluar dari lautan penderitaan. Mereka akan terjerumus dalam penderitaan selamanya. 4.563 Kaca. Perahu layar hitam itu berangsur-angsur hancur, dan buritan perahu langsung runtuh, pecah menjadi potongan-potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Dan disintegrasi ini menyebar ke haluan kapal dengan kecepatan yang sangat cepat. Zuowen berdiri di haluan perahu, memegang tongkat bambu dengan kedua tangan dan mendayung dengan cepat. Perahu bertiang hitam itu bagaikan anak panah tajam, melesat cepat ke arah pantai seberang. Suara mendesing. Perahu layar hitam itu dengan cepat mendarat di tepi seberang, dan akhirnya seluruh perahu hancur total, pecah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Zuowen melompat dan mendarat di seberang sungai. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati garis pantai luas di hadapannya, dikelilingi pantai-pantai hitam. Dan kabut kelabu di sini jauh lebih tebal daripada kabut di laut penderitaan, dan penglihatannya terbatas hanya beberapa ratus meter. Jika sebelumnya, Zuowen mungkin seperti lalat tanpa kepala, tidak tahu bagaimana keluar dari garis pantai ini. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Sebab, setelah mencerna sebagian ingatan sang tukang perahu, dia benar-benar mengetahui laut penderitaan ini dan dunia di sekitarnya seperti punggung tangannya. Jadi dunia ini adalah prototipe dari dunia tanah hukum manusia. Mata Zuowen berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Alam kecemasan agung dibagi menjadi lima alam, yaitu malapetaka langit dan bumi, hukum kosmik, cahaya bintang kuno terbalik, perwujudan langit dan bumi yang sah, dan semua teknik menjadi satu. Di antara semuanya, semua teknik menjadi satu merupakan puncak dari alam bebas agung, dan secara khusus dibagi menjadi tanah hukum manusia, hukum bumi, hukum surga, hukum tau surga, dan hukum tao tanpa awal. Dari ingatan sang tukang perahu, ia mengetahui bahwa pemilik reruntuhan ini bernama Tan Penghong, dan berasal dari domain abis. Sang tukang perahu tidak mengetahui identitas Tan Penghong di domain abis. Dia hanya tahu bahwa Tan Penghong merupakan seorang ahli unggul yang sudah setengah langkah memasuki alam semua teknik menuju satu. Karena Tan Penghong belum sepenuhnya memahami hakikat dunia tanah hukum manusia, maka dunia tanah hukum manusia yang dibentuknya pun belumlah lengkap, malah masih banyak kekurangan dan kekeliruannya. Dan dunia luas di atas lautan penderitaan bertransformasi dari perwujudan hukum langit dan bumi milik Tan Penghong. Dunia hukum manusia dan tanah serta perwujudan hukum langit dan bumi saling terkait, yang merupakan karakteristik utama dari transformasi perwujudan hukum langit dan bumi menjadi semua teknik menjadi satu. Dunia perwujudan hukum langit dan bumi milik ahli perwujudan hukum langit dan bumi berangsur-angsur berubah menjadi dunia perwujudan manusia langit dan bumi. Namun, selama proses transformasi ini, Tan Penghong telah meninggal karena suatu alasan. Akibatnya, proses transformasi terputus, menyebabkan kedua dunia menjadi independen namun saling terhubung. Karena kedua dunia itu tidak lengkap, Zuowen dan yang lainnya menemukan bahwa perwujudan hukum langit dan bumi itu sunyi senyap ketika mereka memasukinya. Inilah alasannya. Akibat kegagalan transformasi alam hukum manusia, terbentuklah alam laut pahit yang mengerikan. Zuowen berdiri di pantai hitam dan berpikir keras. Dia bahkan menemukan beberapa kenangan menarik dalam ingatan sang tukang perahu. Dan ingatan ini terkait dengan fragment asal usul alam. Seperti yang dikabarkan, fragment asal domain Tan Penghong memang dicuri dari domain abis. Meskipun hanya sebagian kecil, fragment itu memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga memiliki manfaat tak terbatas untuk domain manapun di bawah domain invincible. Meskipun domain tak terkalahkan hanya satu tingkat lebih tinggi dari domain superior, perbedaan di antara keduanya dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Energi dari pecahan kecil asal usul domain tak terkalahkan mungkin setara dengan lebih dari sepertiga total energi domain superior. Ini juga menjadi alasan utama mengapa berbagai raja domain superior berebut datang keruntuhan untuk bersaing memperebutkan sumber daya. Selain pecahan-pecahan ingatan rahasia ini, Zuowen lebih tertarik pada kemampuan jiwa ilahi dalam pikiran sang penambang. Kemampuan jiwa ilahi sang tukang perahu itu sangat kuat, mungkin jauh lebih kuat dari seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi biasa. Jika Zuowen tidak memiliki dua batu primordial-primordial, tidak peduli seberapa kuat jiwa ilahinya, jiwa itu akan tersedot oleh kemampuan jiwa ilahi aneh milik sang penambang dan menjadi makanannya. Dalam ingatan sang penambang, ia menemukan dua kemampuan jiwa ilahi yang lengkap. Kedua kemampuan jiwa ilahi ini adalah sutra laut pahit tak terbatas dan jejak tangan surga gelap agung. Kemampuan jiwa ilahi dari sutra laut pahit tak terbatas, dapat mengembangkan jiwa ilahi yang kuat menjadi laut pahit tak terbatas. Dan di lautan kepahitan yang besar ini, ada berbagai macam hantu yang tak berujung dan gelombang lautan kepahitan yang mengerikan. Masing-masing diarahkan langsung ke jiwa ilahi dan dapat menyebabkan jiwa ilahi tenggelam ke dalam lautan kepahitan, selamanya tidak dapat membebaskan diri. Great Dark Heaven Handprint adalah kemampuan jiwa ilahi yang lebih langsung dalam metode serangannya. Ia dapat mengembangkan jiwa ilahi menjadi ribuan Great Handprint dan langsung mencabik-cabik jiwa ilahi lawan. Kemampuan jiwa ilahi yang digunakan oleh sang penambang untuk merebut jiwa ilahi Zuawan di perahu tenda hitam adalah jejak tangan surga gelap besar. Saat jejak tangan besar memasuki jiwa ilahi Zuawan, sebuah lubang besar robek di dunia jiwa ilahi Zuawan, menyebabkannya menderita kerusakan besar. Selain itu, Zuawan juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia laut pahit, jadi dia secara alami tahu cara meninggalkan dunia laut pahit ini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi, karena relik Tanpeng Hong disembunyikan di dunia laut pahit. Karena ingatan sang tukang perahu tidak lengkap, Zuawan tidak mengetahui lokasi pasti relik tersebut. Ia hanya mengetahui perkiraan lokasinya. Panggil saudara Duan dan yang lainnya terlebih dahulu. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan memanggil Duan Zipeng, Ziyang, dan Luo Ya. Begitu Duan Zipeng dan dua orang lainnya keluar, mereka melihat sekeliling dengan kebingungan yang mendalam di mata mereka. Saudara Zuo, apakah ini dunia di dalam lorong rahasia? Duan Zipeng adalah orang pertama yang bereaksi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, dunia ini adalah dunia hukum manusia yang belum lengkap. Karena pemilik relik tersebut belum sepenuhnya menerobos. Setelah Zuowen secara singkat memperkenalkan situasi dunia laut pahit, Duan Zipeng dan dua orang lainnya akhirnya sampai pada suatu kesadaran. Dunia hukum manusia, pemilik relik ini sebenarnya sudah setengah langkah memasuki alam semua hukum dalam satu. Betapa dahsyatnya, seru Duan Zipeng. Dengan kata lain, relik itu ada di dunia laut pahit ini. Kita bisa pergi dan menemukannya sekarang, kata Ziyang dan Luoya dengan gembira. Tunggu, pertama-tama, aku akan memberitahu kepala keluarga Li dan senior Anxi. Dengan mereka berdua, kita punya peluang lebih baik, kata Zuowen dengan suara rendah. Sambil berbicara, Zuowen mengeluarkan jimat biok komunikasi dan mengirim pesan kepada Li Yinglong dan tetua Anxi. Dia tidak terburu-buru sekarang. Sejauh yang dia tahu, tidak mudah untuk memasuki dunia laut pahit. Dengan kata lain, merekalah satu-satunya orang yang seharusnya ada di dunia laut pahit ini. Segera, Zuowen menerima kabar dari Li Yinglong dan penatua Anxi bahwa mereka baik-baik saja. Meskipun dunia fenomena hukum tanpenghong semakin aneh, Li Yinglong dan tetua Anxi sama-sama ahli di tingkat fenomena hukum dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Kepala keluarga Li dan senior Anxi sedang bergegas ke sini. Kita perlu membuat perahu dengan tenda hitam untuk menyambut mereka. Zuowen menatap Duan Zipeng dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara rendah. Duan Zipeng dan dua orang lainnya mengangguk. Mereka telah mendengar tentang perahu dengan tenda hitam dan tukang perahu dari Zuowen. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan kata-kata Zuowen. 4564 Perahu layar hitam itu terbuat dari kayu kehidupan dan kematian laut kepahitan yang unik. Dibuat dengan metode khusus, dan kekuatan jiwa laut kepahitan yang tak terbatas ditambahkan ke dalamnya. Dengan kata lain, hanya tukang perahu yang mampu membuat perahu tenda hitam. Laut kepahitan yang tak terbatas tentu saja memiliki lebih dari satu penambang, tetapi tidak satupun dari mereka yang mudah untuk dihadapi. Jika Zuowen tidak mewarisi ingatan sang penambang, dia mungkin harus mencari penambang lain di dunia ini untuk membantu tetua An Si dan Li Yinglong. Namun sekarang, dia berbeda. Dia mewarisi ingatan sang tukang perahu dan kemampuan jiwa ilahi, sehingga dia bisa membuat perahu layar hitamnya sendiri. Selanjutnya, Zuowen pergi jauh ke pantai hitam bersama Duan Zipeng dan yang lainnya untuk mencari kayu hidup dan mati. Di balik pantai hitam itu ada hutan hitam, gelap gulita, dan bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Aneh dan menyeramkan. Saat Zuowen dan yang lainnya memasuki hutan hitam, mereka mendengar lolongan aneh dan menusuk telinga. Mereka semua adalah roh jahat dan hantu. Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya menunjukkan ekspresi terkejut dan takut. Mereka semua mendesak kekuatan dewa bintang di tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya bintang yang menyala-nyala, menghalangi semua roh jahat dan hantu yang menyerbu dari sekitarnya. Zuowen berjalan santai di depan, semua roh jahat dan hantu yang menyerang dari segala arah dengan cepat dibasmi olehnya dengan sapuan lengan bajunya. Duan Zipeng dan dua orang lainnya tidak terkejut. Mereka tahu bahwa Zuowen memiliki teknik rahasia yang dapat menahan roh jahat dan hantu. Kelompok itu maju ke kedalaman hutan dengan kecepatan sedang. Meskipun ada semakin banyak roh jahat dan hantu di sepanjang jalan, mereka tidak dapat menyakiti Zuowen dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar roh jahat yang mendekati Zuowen telah dimurnikan. Yang tersisa hanyalah mereka yang waspada terhadap aura Zuowen dan menjauh darinya, memata-matainya dari jauh. Pada akhirnya, kelompok berempat itu sampai di kedalaman hutan yang paling dalam, dan pohon-pohon hitam di sekitarnya berangsur-angsur berubah menjadi kayu mati. Pohon-pohon yang mati ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang mirip tulang tangan, ada yang mirip tulang kaki, dan ada pula yang mirip tengkorak manusia. Mereka tampak menyeramkan, ditambah dengan roh-roh jahat dan hantu yang terus-menerus melolong di sekitar mereka, pemandangannya sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, roh-roh jahat dan hantu-hantu di sini juga menjadi lebih kuat. Sudah ada hantu jahat tingkat tinggi di sini. Namun, hantu jahat tingkat tinggi tidak berpengaruh pada Zuowen. Dia hanya mengeluarkan pedang suci Taiyu dan menebasnya, dan banyak hantu dan roh jahat dihancurkan satu demi satu. Setelah melewati pepohonan yang telah mati, rombongan itu tiba di sebuah tanah kosong yang luas. Tidak ada apapun di sekitar tanah kosong itu, yang tumbuh hanya pohon bengkok di tengahnya. Sisi kiri pohon itu berwarna putih, dan sisi kanannya berwarna hitam. Seluruh pohon itu seperti ular melingkar yang terus meliup ke atas. Kelihatannya rumit dan aneh. Permukaan pohon itu ditutupi sisik-sisik menyerupai ular, yang bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Ini adalah pohon kayu. Zuowen menunjuk pohon-pohon hitam dan putih di depannya dan berkata sambil menyeringai. Tatapan Duan Zipeng dan dua orang lainnya berubah serius. Mereka bisa merasakan aura yang sangat aneh dari pohon kehidupan dan kematian di hadapan mereka. Aura ini merupakan kehidupan dan kematian, membuatnya sulit dipahami orang lain. Konon katanya jika seorang kultifator biasa tanpa sengaja menyentuh kayu pohon ini, ia akan menjadi mayat hidup dengan Yin dan Yang yang saling terkait. Hidup lebih buruk daripada kematian, lanjut Zuowen. Ekspresi Duan Zipeng berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Saudara Zuowen, apa yang harus kita lakukan? Hanya mereka yang telah mempraktikkan, tapak surga misterius agung, yang dapat menyentuh pohon kehidupan dan kematian ini. Dan kebetulan sekali saya mewarisi kemampuan ini dari tukang perahu itu. Zuowen duduk bersila di tempat, mengeluarkan cakram susunan, dan menyiapkan susunan ilahi tertinggi abadi di dekatnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan batu primordial-primordial, dan batu itu mengelilingi arah ilahi tertinggi abadi, dan mulai berputar searah jarum jam. Setelah melakukan semua ini, Zuowen menyerahkan bendera susunan itu kepada Duan Zipeng. Saudara Duan, Ziyang, Loya, kalian bertiga lindungi aku selama tiga hari. Aku perlu menggunakan tiga hari ini untuk mengolah jejak tangan langit gelap agung dan sutra lautan kepahitan yang tak terbatas. Perintah Zuowen, Duan Zipeng mengambil bendera susunan dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia juga tahu bahwa pembangunan kapal tenda hitam tidak dapat dipisahkan dari dua kekuatan jiwa ilahi ini, tetapi dia sedikit khawatir Zuowen dapat berhasil mengolah dua kekuatan jiwa ilahi yang mendalam ini dalam tiga hari. Ini juga yang dipikirkan Ziyang dan Loya. Zuowen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Duan Zipeng dan dua orang lainnya, karena dia sudah duduk bersila di tanah dan mulai memahami dua kekuatan jiwa ilahi. Dengan bantuan batu primordial-primordial, pemahamannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia pertama kali mulai memahami jejak tangan surga gelap besar, dan memerlukan waktu sekitar satu hari satu malam untuk memahaminya sepenuhnya. Sutra lautan kepahitan yang tak terbatas lebih mendalam, sehingga membutuhkan waktu satu setengah hari untuk mencernanya secara lengkap. Ketika Zuowen perlahan membuka matanya, dia mendapati Duan Zipeng dan dua orang lainnya sedang menatapnya dengan tak percaya. Ada apa? Apakah ada masalah? Zuowen berdiri, melihat ekspresi aneh di wajah Duan Zipeng dan dua orang lainnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Guru, apakah kultivasi Anda sudah selesai? Ziyang bertanya dengan hati-hati. Ya. Aku telah memolah sutra lautan kepahitan tanpa batas dan jejak tangan langit gelap agung, dan sekarang aku dapat mencabut kayu hidup mati. Dengan itu, Zuowen perlahan berjalan keluar dari Ancient Ultimate Divine Array, dan tangan kanannya tiba-tiba menamparkan udara. Energi spiritual yang mengerikan melonjak keluar dan akhirnya mewujud menjadi cetakan tangan berwarna putih pucat yang sangat besar. Jejak tangan itu menekan dan mendarat dengan keras di kayu hidup mati. Retakan. Kayu hidup mati yang berwarna hitam putih langsung terkoyak dan ditarik oleh jejak tangan itu. Saat kayu hidup mati ditarik jatuh oleh Zuowen, keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Banyak hantu dan roh jahat yang semula mengelilingi daerah itu tiba-tiba berhenti melolong dan menatap Zuowen. Kemudian roh-roh jahat dan hantu-hantu yang tadinya takut kepada Zuowen mulai menyerbu dengan ganas ke arah Zuowen, dan mulai menyerangnya tanpa memperdulikan nyawa mereka. Apakah roh-roh jahat dan hantu ini gila? Mata Zuowen menyipit. Tangan kanannya masih menggunakan jejak tangan langit gelap agung untuk memegang kayu hidup mati, dan tangan kirinya memegang pedang suci taiyu dengan kuat. Cahaya pedang yang mengerikan meledak, dan roh-roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh cahaya pedang tersebut. Namun, roh-roh jahat dan hantu-hantu semakin banyak berdatangan dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Ledakan. 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 Pada saat yang sama, di ujung gurun, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Zuowen sama-sama dapat melihat bahwa di kejauhan, ada sosok besar yang tengah berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah, hantu Pratahap. Saat Zuowen melihat sosok besar di kejauhan, hatinya hancur. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan hantu Pratahap. Sebelumnya, dia dikepung oleh lima hantu Pratahap, jadi dia sangat akrab dengan auranya. Saat sosok raksasa itu muncul, dia tahu bahwa itu adalah hantu tingkat Pratahap. Masuki dunia makro. Zuowen berteriak, dan menyingkirkan Ancient Ultimate Divine Array. Dia juga menempatkan Duan Zipeng dan dua lainnya ke dunia makro. Tanpa berkata apa-apa, dia segera berlari keluar dari hutan hitam dengan kayu kehidupan kematian. 4565. Ledakan. 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 Sebuah getaran dahsyat terdengar dari kedalaman hutan hitam yang luas. Tanah retak dan banyak jurang dalam seperti jurang terbelah ke segala arah. Banyak pohon hitam tumbang dan tenggelam ke kedalaman jurang. Zuowen menggunakan jejak tangan raksasa surga gelap dengan tangan kanannya untuk membawa kayu kehidupan kematian dan segera mundur keluar dari hutan hitam. Dia memegang pedang suci Teiyu di tangan kirinya dan menebasnya berulang kali. Cahaya pedang yang menyala-nyala meledak, dan semua roh jahat yang mengelilinginya hancur. Hantu prakelas ini sangat cepat. Zuowen menoleh ke belakangnya sembari terbang cepat dan mendapati sosok besar itu terus-menerus memperpendek jarak di antara mereka. Tentu saja, dia juga melihat wajah sebenarnya dari hantu pratingkat ini. Hantu ini panjangnya setidaknya satu juta kaki, dan tampaknya terhubung dengan langit dan bumi. Penampilannya lebih seperti sejenis kadal, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat. Itu benar-benar berbeda dari bayi raksasa yang Zuowen temui sebelumnya. Ia merangkak dan bergerak sangat cepat. Ia bagaikan anak panah yang tak terhentikan. Mengaum. Hantu itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ia melompat dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Zuowen. Zuowen hanya merasa tubuhnya diselimuti bayangan hitam besar. Kemudian, angin yang bau menyapu. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia mengayunkan jejak tangan raksasa langit gelap di tangan kanannya ke depan dan melemparkan kayu hidup mati ke depan. Dia menebas dengan pedang suci Teiyu di tangan kirinya. Cahaya pedang yang sangat terang menyapu di belakangnya dan memotong kegelapan seluruh hutan. Dentang. Su delapan. Pedang suci Teiyu bertabrakan dengan gigi tajam dan dingin milik hantu itu dan mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Zuowen mengeluarkan erangan teredam dan tak dapat menahan diri untuk tidak terpental mundur. Hantu itu juga terdorong mundur beberapa langkah. Zuowen memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan jungkir balik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Hantu ini benar-benar tidak mau menyerah. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Saat Zuowen mendarat di tanah, ia mengarahkan jari pedang kanannya ke gelabelannya. Kekuatan spiritual yang dahsyat menyembur keluar dan mengembun menjadi bayangan pedang yang panjangnya satu juta kaki di depannya. Bayangan pedang ini memancarkan cahaya ungu misterius, dan permukaan pedang itu terbakar dengan api merah. Di atas api itu, ada kabut hitam aneh yang menyelimuti. Setelah roh Zuowen mencapai perwujudan sah langit dan bumi, kekuatan niat pedang rohnya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pedang ini lebih dari cukup untuk membunuh hantu. Zuowen membungkupkan pinggangnya dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Dia memfokuskannya pada jari pedangnya dan mengarahkannya. Bang-bang-bang. Bayangan pedang sepanjang satu juta kaki membubung ke angkasa, membelah udara dan meledak terus-menerus. Langit dan bumi tampak terkoyak oleh bayangan pedang, dan celah cahaya besar pun muncul. Hantu yang menyerupai kadal itu baru saja menstabilkan tubuhnya ketika ia merasakan bahaya yang kuat. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bayangan pedang raksasa turun dari langit. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara di sekitarnya, dan sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Mengaum. Hantu itu meraung ke langit dan mengayunkan cakarnya yang besar ke langit. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan ruang itu terkoyak menjadi berkeping-keping. Ledakan. Bayangan pedang dan cakar besar itu bertabrakan, dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan itu berlangsung lama. Zuawan melayang di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap dingin ke tanah tempat hantu raksasa itu berjuang melawan bayangan pedang raksasa itu. Mati. Dia mengucapkan kata itu dengan lembut, dan kata itu dengan lembut mendarat di bayangan pedang. Bayangan pedang itu tampaknya mendapat pertolongan Tuhan. Pedang itu menembus cakar-cakar besar, menusuk tubuh hantu itu, dan memakukannya ke tanah. Hantu raksasa itu meratap, dan tubuhnya yang panjangnya sejuta kaki perlahan menghilang. Pada akhirnya, ia menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, banyak hantu dan roh jahat di sekitar yang mengamati mereka dengan tamak melarikan diri, tidak lagi mengganggu Zuawan. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan bayangan pedang raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan kembali ke gelabela. Setelah membunuh hantu raksasa dengan satu serangan pedang, Zuawan memanggil Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya dari dunia makro. Saudara Zuo, di mana hantu itu? Duan Zipeng melihat sekeliling dan menemukan bahwa roh jahat di sekitarnya semuanya bersembunyi jauh, dan hantu raksasa itu tidak terlihat dimanapun. Matanya penuh dengan keraguan. Aku sudah membunuhnya, kata Zuowen acuh tak acuh. Pupil mata Duan Zipeng dan dua orang lainnya mengecil. Mereka tahu betapa kuatnya hantu itu. Ia sebanding dengan seorang ahli di tingkat fenomena hukum. Tapi sekarang, hantu pra-level yang begitu kuat terbunuh begitu saja. Ayo pergi, senior ansi dan yang lainnya seharusnya sudah ada di sini. Kita harus kembali dan membuat perahu tenda hitam. Zuawan perlahan berjalan keluar dari hutan hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia melewati hutan hidup dan mati, dia meraih udara dengan tangan kanannya dan menggunakan jejak tangan besar suantian untuk menahannya dengan kuat di belakangnya. Ketika kelompok itu tiba lagi di pantai hitam aneh, Zuawan mulai menebang kayu hidup dan mati. Ia mula-mula melubangi bagian tengah kayu hidup dan mati, kemudian ia mulai mengukir permukaan kayu hidup dan mati dengan garis-garis khusus. Setelah sekitar setengah jam, prototipe perahu tenda hitam telah dibuat. Kemudian, Zuawan mulai melafalkan sutra lautan kepahitan yang tak terbatas. Di kedalaman jiwanya, muncullah deretan karakter yang rumit dan aneh. Karakter-karakter ini terus-menerus disusun ulang dan digabungkan, membentuk lautan kepahitan yang tak terbatas. Lautan kepahitan ini sepenuhnya terdiri dari karakter-karakter aneh ini. Suara mendesing. Lautan kepahitan yang terbentuk oleh karakter-karakter aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari jiwa ilahi Zuawan dan mendarat di perahu tenda hitam. Karakter-karakter aneh ini menempel pada permukaan Black Ouning Bot, terus-menerus memancarkan cahaya abu-abu redup. Perahu hitam yang awalnya biasa saja tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, dan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tak hanya penampilan perahu tenda hitam yang makin hidup dan indah, perahu tenda hitam itu juga melayang di udara dengan sendirinya, berputar perlahan-lahan. Itu sukses. Sudut mulut Zuawan melengkung membentuk senyum. Dia melompat dan mendarat di perahu hitam. Perahu tenda hitam yang semula melayang di udara, perlahan-lahan mendarat di lautan kepahitan di luar pantai. Saudara Duan, Ziyang, Loya, kalian bertiga tunggu aku di seberang sana. Aku akan menjemput senior Ansi dan yang lainnya. Zuawan memberi instruksi kepada Duan Zipeng dan dua orang lainnya. Kemudian, ia mengambil layar yang terbuat dari kayu hidup dan mati dan dengan lembut mendayung perahu hitam. Pada saat ini, Zuawan mengenakan topi bambu dan jas hujan jerami. Dia mengemudikan perahu hitam di lautan kepahitan yang tak terbatas. Dari jauh, dia tampak seperti seorang tukang perahu kehidupan dan kematian. Zuawan mengambil topi bambu dan jas hujan jerami dari tukang perahu. Kedua benda ini terbuat dari bahan khusus, yang sangat bermanfaat untuk memperkuat jiwa ilahi. Di tengah lautan kepahitan yang tak terbatas, Zuawan diam-diam mengemudikan perahu tenda hitam. Selama periode ini, ia juga bertemu dengan penambang lainnya. Para penambang itu berpakaian sama seperti dia, mengenakan topi bambu dan jas hujan jerami. Sekalipun para penambang bertemu, mereka menutup mata dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Tak lama kemudian, perahu tenda hitam tiba di tebing tempat Zuawan berangkat. Saat baru saja tiba di dasar tebing, ia kebetulan melihat sebuah perahu layar hitam terparkir di tepi pantai. Di tepi tebing, banyak orang berkumpul. Ketika Zuawan melihat pemimpin itu, pupil matanya mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menarik topi bambunya untuk menutupi wajahnya. 4566 Di tepi tebing, pemimpin kelompok itu adalah seorang anak kecil dan pendek. Wajah anak itu pucat seperti wajah hantu, tetapi auranya sangat kuat. Zuawan tidak asing dengan anak ini. Dia adalah anak hantu. Di belakang anak hantu, Sakiamuni, Sujiying, dan Mi Hao Miao mengikuti dengan diam. Yang membuat wajah Zuawan muram adalah karena ada empat sosok yang mengikuti di belakang mereka. Zuawan tidak asing dengan keempat tokoh ini. Mereka adalah Penatua Ansi, Li Yinglong, Li Ying, dan Li Suo. Saat itu, mereka berempat dalam kondisi menyedihkan. Mulut dan hidung mereka berdarah, dan tubuh mereka terikat rantai emas. Terutama Penatua Ansi, auranya paling lemah. Wajahnya pucat, dan lengannya terpotong, berlumuran darah. Rantai emas yang mengikat Patua Ansi memiliki semacam kekuatan penekan yang kuat, yang menekan kekuatan sucinya. Jika tidak, lengan Penatua Ansi yang terputus akan beregenerasi dengan kekuatan sucinya sendiri. Tampaknya Penatua Ansi bertemu dengan anak hantu dan yang lainnya di kota raksasa. Hati Zuawan mencelos. Ia langsung berpikir bahwa setelah ia memasuki lorong rahasia itu, Tetua Ansi dan yang lainnya pasti telah disergap oleh anak hantu dan yang lainnya. Dengan kata lain, orang yang menghubunginya tadi bukanlah Penatua Ansi sendiri. Memikirkan hal ini, Zuawan mengangkat kepalanya dengan lembut. Di balik topi bambu, sepasang mata yang muram terlihat. Dia menatap anak hantu di tepi pantai. Benar saja, dia melihat token biokomunikasi milik Penatua Ansi di pinggang anak hantu itu. Zuowen diam-diam menyembunyikan jimat biokomunikasinya dan diam-diam mendekati pantai. Pada saat ini, sang tukang perahu di perahu lain dengan tenda hitam di tepi pantai melirik dengan acuh-ta'acuh ke arah Zuowen yang berada di tepi pantai, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Anak hantu dan yang lainnya tiba di perahu layar hitam pertama. Dia menatap tukang perahu itu tanpa ekspresi dan berkata, delapan dari kita harus menyeberang ke sisi lain. He he, lautan kepahitan tak berbatas, dan tak ada pantai untuk kembali. Penumpang, Anda harus membayar ongkosnya. Tukang perahu itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara muram, seperti burung hantu di malam hari. Itu menakutkan. Anak hantu mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, tarif apa yang kamu butuhkan. Sang tukang perahu mencibir dan melanjutkan, jiwa-jiwa. Satu jiwa untuk satu tiket. Mata Sakyamuni menjadi gelap. Ia menatap dingin ke arah tukang perahu itu dan berkata, apakah kau mencoba membunuh kami? Anda benar-benar membayar harga yang mahal untuk tiket ini. Jika Anda tidak mampu, Anda harus menyeberangi lautan kepahitan. Kata tukang perahu itu dengan acuh-ta'acuh. Kita berempat akan menyeberangi lautan kepahitan. Ghost Child tiba-tiba menunjuk ke empat orang di belakangnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pak Tua Ansi dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Ghost Child akan menyerahkan jiwa mereka. Orang Tua Ansi menatap Sakyamuni dan bertanya dengan dingin. Sakyamuni berkata dengan santai, Ansi, tidak akan ada seorang pun yang tahu jika kamu mati di reruntuhan. Saya hanya perlu melaporkan alasan acak dan saya bisa lolos begitu saja. Ketika dia berbicara sampai di sini, ejekan di sudut mulut sakra semakin tebal, dan dia melanjutkan, Lagi pula, bahkan jika aku membunuhmu, dengan guruku di sini, siapa di Akademi Dau Surgawi Purba yang dapat menyentuhku? Aku seorang jenius, dan kau hanyalah seorang tetua luar. Dibandingkan denganku, kau tidak berarti apa-apa. Pak Tua Ansi gemetar karena marah, dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Dia sudah mengerti bahwa Sakyamuni ingin membunuhnya, dan dia tidak bisa lepas dari kematian kali ini. Tukang perahu itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tiket itu pasti jiwamu. Kalau kau tak sanggup, jangan naik ke kapalku. Wajah anak hantu dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka mengira bahwa tukang perahu itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah kamu mencari kematian? Hari ini, kamu harus menyeberang meskipun kamu tidak mau. Tubuh Sakyamuni memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Telapak tangan kanannya melesat ke udara, membentuk jejak telapak tangan emas besar yang menekan sang tukang perahu. Sang tukang perahu mencibir dan menjentikkan tongkat bambu di tangannya. Air hitam laut kepahitan meledak menjadi puluhan pilar air dan melesat ke arah jejak tangan emas itu. Jejak tangan emas itu langsung hancur berkeping-keping oleh pilar-pilar air laut kepahitan. Pilar-pilar air hitam itu tidak kehilangan momentum dan melesat ke arah Sakyamuni. Mata Sakyamuni menyipit. Ia mengepalkan tangan kanannya, melangkah maju, dan meninju dengan keras. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Pilar-pilar air di depannya semuanya hancur olehnya. Tinju yang mengerikan itu melesat keluar seperti matahari dan menghantam ke arah tukang perahu itu. Sang tukang perahu mendengus dan melambaikan tongkat bambu di laut. Perahu itu berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pantai, tenggelam ke kedalaman laut kepahitan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, kepalan tangan yang menyerupai matahari itu mendarat di laut dan membelah air di depannya menjadi dua. Kepalan tangan itu membentuk jurang besar di dalam air yang membentang ratusan ribu kaki. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Su Jing, Mei Hao Miao, dan yang lainnya terkejut ketika melihat gerakan Sakyamuni. Kekuatan Sakyamuni melampaui harapan mereka. Zua Wen juga menatap Sakyamuni dengan heran. Ia berpikir bahwa kekuatan Sakyamuni memang tidak sederhana. Penumpang perahu di laut kepahitan benar-benar sulit dihadapi. Sakyamuni mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan orang bodoh. Ketika dia tiba di sini dan melihat banyak makhluk kuat berjuang di laut kepahitan, dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki laut kepahitan begitu saja. Hanya perahu sang tukang perahu yang dapat menyeberangi laut kepahitan dan mencapai tepian. Jika tidak, seseorang akan terperangkap di laut kepahitan selamanya, tidak dapat melepaskan diri. Keponakan si Tian, ada perahu dengan tenda hitam di tepi pantai. Mungkin tukang perahu akan menerima kita. Anak hantu datang ke sisi Sakyamuni dan menunjuk ke perahu dengan tenda hitam tidak jauh dari pantai. Perahu dengan tenda hitam ini tentu saja adalah perahu milik Zua Wen. Ketika Ghost Child dan yang lainnya tiba di depan perahu dengan tenda hitam, Zua Wen menundukkan kepalanya sedikit, membuatnya sulit untuk melihat wajahnya. Kita akan menyeberangi pantai. Berapa biayanya? Tanya Ghost Child. Jiwa. Zua Wen sengaja merendahkan suaranya dan bertanya. Hati Ghost Child dan yang lainnya hancur. Sakyamuni mendengus dan berkata, Haruskah kita memiliki jiwa kita sendiri? Itu tidak perlu. Aku juga akan menerima jiwa orang lain. Zua Wen terus merendahkan suaranya sambil mengejek sambil mencibir. Ghost Child dan Sakyamuni yang tadinya sudah putus asa, tiba-tiba matanya berbinar. Apakah kamu serius? Sakyamuni bertanya. Tentu saja. Kalau kau tidak percaya padaku, pergi saja. Zua Wen masih mencibir. Kami percaya anda. Kami berempat, dan jiwa keempat orang lainnya akan kami berikan kepadamu sebagai pembayaran untuk feri itu. Bagaimana? Ghost Child tersenyum dan menunjuk keempat orang di belakangnya. Oke, silakan naik ke perahu. Zua Wen menganggup dan membuat gerakan mengundang. Baru pada saat itulah alis Ghost Child, Sakra Sitian dan yang lainnya mengendur saat mereka memasuki perahu tenda hitam satu demi satu. Patua Ansi dan yang lainnya mengumpat keras, tetapi betapapun marahnya mereka, mereka tetap tidak bisa mengubah nasib mereka untuk dijual. Ghost Child menarik keempat orang itu dengan tangan kanannya dan dengan paksa menarik mereka ke atas perahu. Kempat orang ini sekarang milikku. Serahkan padaku. Setelah Ghost Child dengan paksa menarik patua Ansi dan yang lainnya ke atas perahu, Zua Wen mengulurkan tangan dan meraih rantai di tangan Ghost Child dan berkata dengan suara rendah. Ghost Child sedikit mengernyit dan tidak terlalu memikirkannya. Dia menyerahkan rantai itu kepada Zua Wen. Setelah Zua Wen mengambil rantai itu dari Ghost Child, dia melambaikan lengan bajunya dan diam-diam membawa keempat orang itu ke dunia besar. Dia memegang tongkat bambu itu dengan kedua tangannya dan dengan santai mendayung perahu menuju kedalaman laut pahit. 4567 Lautan kepahitan tidak berbatas, dan air yang tertumpah tidak dapat diambil kembali. Di laut kepahitan yang tak berbatas, perahu layar hitam itu bergerak maju dengan santai, membentuk kontras yang tajam dengan makhluk-makhluk di sekitarnya yang berjuang di laut kepahitan. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Saat perahu tenda hitam itu bergerak maju, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk mendekat, mencoba untuk naik ke atas perahu. Ekspresi Zuawan acu-ta'acu saat dia dengan cepat mengayunkan dayung di tangannya, menamparkan semua makhluk yang mencoba naik ke perahu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai seberang? Sakyamuni duduk di haluan perahu dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa mereka masih dikelilingi oleh lautan kepahitan. Ia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Laut kepahitan itu tak terbatas. Bagaimana mungkin bisa menyeberanginya dengan mudah? Zuawan menjawab dengan acu-ta'acu, memegang dayung dengan kedua tangan dan mendayung dengan ganas. Perahu layar hitam itu melesat maju seperti anak panah. Sakyamuni menatap tajam ke arah tukang perahu di buritan. Entah mengapa, tukang perahu ini memberinya kesan akrab. Terutama nada bicara sang tukang perahu, ada kesan keakraban. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sakyamuni tiba-tiba bertanya lagi. Tukang perahu di buritan tiba-tiba berhenti mendayung dan menundukkan kepalanya untuk melihat Sakyamuni. Tamu yang terhormat, mengapa Anda bertanya? Zuawan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Karena intuisi saya. Sakyamuni menjawab dengan acuh-ta'acuh. Jika tamu berkata demikian, biarlah demikian. Zuawan menyeringai dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Sakyamuni di haluan perahu. Pada saat ini, pupil mata Sakyamuni mengecil, dan aura kekerasan meletus dari tubuhnya. Anak hantu dan yang lainnya tampaknya merasakan sesuatu dan melihat keburitan kapal. Saat mereka melihat Zuawan, pupil mereka menyempit seperti jarum, dan aura mereka meledak. Zuawan, bagaimana mungkin itu kamu? Mata anak hantu itu tampak suram saat dia menatap Zuawan, ketidakpercayaan terlihat jelas di kedalaman matanya. Para penambang adalah makhluk istimewa yang lahir dari dunia laut pahit. Mengapa Zuawan menjadi seorang penambang? Zuawan menatap lurus ke arah mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku di sini untuk mengantar kalian pergi. Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Tiba-tiba, perahu layar hitam itu melayang setinggi ratusan meter, lalu tiba-tiba terbalik. Di dalam perahu, Sakyamuni, anak hantu, dan yang lainnya semuanya jatuh dari perahu. Zuawan mendarat dengan mantap di laut pahit bersama perahu layar hitamnya. Ia memegang tongkat bambu dengan kedua tangannya, dan dengan dorongan tiba-tiba, perahu layar hitam itu langsung berubah menjadi bayangan hitam, menghilang dari tempatnya. Celepuk, Sakyamuni, Ghost Child, Sujying, dan Mi Hao Miao semuanya jatuh ke laut penderitaan. Sialan, kita ditipu oleh Zuawan. Sakyamuni sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan ilahinya dan ingin terbang dan meninggalkan lautan penderitaan. Namun, laut penderitaan memiliki kekuatan misterius. Begitu dia terbang, dia ditarik turun dengan paksa oleh kekuatan misterius ini. Tidak hanya Sakyamuni, tetapi juga Ghost Child, Sujying, dan Mi Hao Miao. Begitu mereka mengumpulkan kekuatan ilahi mereka, mereka ditarik dengan paksa oleh kekuatan laut penderitaan. Mereka mencoba lagi dan lagi beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Laut penderitaan ini tidak sederhana. Kekuatan ilahi kita tidak berguna di sini, dan semakin kita berjuang, semakin kita tenggelam. Mata Sujying dipenuhi rasa takut. Dia terus mengumpulkan kekuatan ilahinya, tetapi semuanya sia-sia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat anak hantu dan Sakyamuni. Mata anak hantu itu suram dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Lautan penderitaan ini terlalu aneh, dan dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Sitian, apakah kamu punya ide? Anak hantu itu hanya bisa meminta bantuan Sakyamuni. Meskipun dia adalah senior Sakyamuni, Sakyamuni tetaplah murid Master Ji Yuan Sheng. Dia jauh lebih berpengetahuan dan memiliki lebih banyak trik. Mata Sakyamuni tampak suram dan hatinya dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka pada akhirnya, dia masih akan ditipu oleh Zouan, dan dengan cara yang begitu kejam. Zouan, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Sakyamuni meraung di dalam hatinya, lalu mengeluarkan sebuah gulungan. Jika aku tidak salah, lautan penderitaan ini seharusnya merupakan versi mutasi dari dunia kultivasi. Guru pernah menceritakan kepadaku tentang situasi ini. Untuk menyeberangi laut penderitaan ini, selain perahu layar hitam milik sang penambang, satu-satunya cara adalah dengan menginjak tubuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di laut penderitaan ini. Ekspresi wajah Sakyamuni tampak jelek saat dia berbicara kepada anak hantu. Hmm, makhluk hidup di laut penderitaan. Anak hantu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kesekeliling. Dia melihat banyak sekali makhluk hidup yang berjuang di sana. Namun, makhluk hidup ini terlalu tersebar, dan mereka bahkan tidak dapat meninggalkan permukaan laut penderitaan. Bagaimana mereka bisa menginjak tubuh makhluk hidup ini dan pergi? Itu untuk membunuh mereka. Injak tubuh mereka. Satu-satunya yang bisa saya gunakan adalah potret seratus hantu yang diberikan guru kepada saya. Ketika Sakyamuni berbicara, tangannya membentuk segel, dan potret seratus hantu di atas kepalanya segera mengeluarkan lolongan aneh yang menusuk telinga. Banyak hantu dan roh jahat yang telah ditundukkan oleh potret seratus hantu bergegas keluar seperti awan gelap, dan menerkam makhluk hidup yang berjuang di sekitar lautan penderitaan. Mengapa ada hantu di laut penderitaan? Ah tidak, tolong! Aku tidak bisa menggunakan kemampuan ilahiyahku di laut penderitaan, dan aku tidak bisa melawan hantu-hantu ini, jangan bunuh aku! Namun, ketika hantu-hantu itu muncul di atas laut penderitaan, makhluk-makhluk hidup yang berjuang di laut penderitaan menjerit ngeri dan berenang menjauh dari hantu-hantu itu. Sayangnya, hantu-hantu itu jauh lebih cepat dari mereka dan dengan cepat menerkam mereka, menyedot bersih energi yang mereka. Makhluk hidup yang berjuang di laut penderitaan dengan cepat tersedot kering, dan mereka semua mengapung di permukaan laut penderitaan. Mayat-mayat yang telah dihisap kering oleh para hantu itu dikendalikan oleh Sakyamuni menggunakan potret seratus hantu. Mereka berbaris dalam satu garis lurus dan berenang menuju tepi seberang. Sakyamuni memerintahkan dua hantu untuk mengangkatnya dari lautan penderitaan, dan ia mendarat dengan mantap di atas mayat kering. Segera setelah itu, hantu lainnya mengangkat anak hantu, Sujiying, dan Mihao Miao dan mendarat di mayat kering lainnya. Ayo pergi, ikuti aku. Sakyamuni menatap anak hantu dan dua orang lainnya di belakangnya, yang masih menyimpan rasa takut di hati mereka. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ia bergegas maju. Si anak hantu dan dua orang lainnya mengikuti dari dekat, mata mereka penuh kebencian. Karena Zuawen, mereka hampir tenggelam ke dalam laut penderitaan selamanya. Pada saat ini, niat membunuh di hati mereka terhadap Zuawen hampir nyata. Pada saat ini, Zuawen mengemudikan perahu ke pantai seberang dan mendarat di pantai hitam. Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya yang telah lama menunggu, segera menyambutnya. Saudara Zuo, apakah kamu sudah membawa senior Ansi dan yang lainnya ke sini? Duan Zipeng bertanya buru-buru. Zuawen menganggup dan melambaikan lengan bajunya, memanggil penatuan Ansi dan tiga orang lainnya dari dunia besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Duan Zipeng dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mereka melihat tetua Ansi, Li Yinglong, dan dua orang lainnya penuh luka. Terutama ketika mereka melihat rantai emas berkilau yang mengikat mereka berempat, tatapan mereka berubah serius. 4568. Begitu aku sampai di seberang, aku melihat Ghost Child dan yang lainnya. Senior Ansi dan yang lainnya sudah ditangkap oleh mereka. Zuawen berkata dengan ringan. Pak Tua Ansi dan tiga orang lainnya menghela nafas lega ketika mereka menyadari itu adalah Zuowen. Zuo Xiaoyou, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Orang tua Ansi buru-buru membungkuk kepada Zuowen dan berkata dengan tulus. Li Yinglong, Li Ying, dan Li Suo juga membungkuk kepada Zuowen dari jauh untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, kita adalah sahabat. Biarkan aku melepaskan belenggumu terlebih dahulu. Saat Zuowen berbicara, dia mengeluarkan pedang suci jurang tinggi dan menebasnya. Dengan suara logam beradu dengan logam, rantai emas yang mengikat Pak Tua Ansi dan yang lainnya hancur. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Pak Tua Ansi memandang Zuowen dan bertanya, Zuowen, di mana anak hantu dan yang lainnya. Aku lemparkan mereka semua ke laut kepahitan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa lepas dari lautan kepahitan. Mereka akan terperangkap di dalamnya selamanya. Zuowen berkata dengan ringan. Pak Tua Ansi dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka hanya tahu sedikit tentang laut kepahitan, mereka tahu bahwa laut itu kuat dan aneh. Tidak peduli seberapa kuat anak hantu dan Sakyamuni, begitu mereka jatuh ke laut kepahitan, mereka mungkin tidak akan bisa bangkit lagi. Apakah kamu sudah menghubungi senior Guan dan yang lainnya? Zuowen menatap Pak Tua Ansi dan bertanya. Setelah dia menghubungi Pak Tua Ansi dan yang lainnya, Zuowen sengaja mengingatkan mereka untuk menghubungi Guan Yihan dan yang lainnya di kota raksasa. Dia meminta Guan Yihan dan yang lainnya untuk datang ke kota raksasa terlebih dahulu dan kemudian memasuki laut kepahitan bersama-sama. Kami memang menghubungi mereka, tetapi Void King dan Dark Thunder King tidak membalasku. Kemudian, ketika kami sedang menunggu di kota raksasa, kami bertemu dengan Ghost Child dan yang lainnya. Pak Tua Ansi tersenyum pahit, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Zuowen tidak perlu Pak Tua Ansi untuk memberitahunya. Setelah Pak Tua Ansi dan yang lainnya bertemu dengan Ghost Child dan yang lainnya, mereka pasti terluka parah dan menjadi tawanan. Saya khawatir senior Guan dan yang lainnya telah menemukan jalan masuk lainnya. Zuowen berpikir dalam hati. Apakah ada pintu masuk lain ke laut kepahitan? Pak Tua Ansi bertanya dengan heran. Iya, karena di laut kepahitan ada lebih dari satu tukang perahu. Kalau hanya ada satu pintu masuk, tidak perlu banyak tukang perahu. Zuowen berkata dengan tenang. Pak Tua Ansi mengangguk. Mereka merasa tebakan Zuowen masuk akal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pak Tua Ansi bertanya pada Zuowen. Jelajahi dunia ini. Relik itu ada di suatu tempat di sini. Zuowen berkata dengan suara rendah. Begitu kata-kata ini diucapkan, tak seorang pun berkeberatan. Selanjutnya, Zuowen memimpin semua orang ke kedalaman Pantai Hitam. Dia telah memperoleh sebagian ingatan sang tukang perahu, jadi dia tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada yang lain. Oleh karena itu, dia telah menganalisisnya selama periode waktu ini dan memilih beberapa tempat di mana relik tersebut kemungkinan besar akan muncul. Tidak lama setelah Zuowen pergi, di depan Pantai Hitam, sekelompok empat orang dengan cepat berlari di atas laut. Kalau diperhatikan baik-baik, keempat orang ini sebenarnya menginjak-injak banyak mayat kering dan bergegas mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda dengan tanda vertikal emas di antara kedua alisnya. Di atas kepalanya, sebuah gulungan hantu melayang. Kelompok yang beranggotakan empat orang itu adalah Sakyamuni dan Ghost Child. Mereka menggunakan potret seratus hantu untuk membantai makhluk-makhluk tak berdosa yang berjuang di laut kepahitan di sepanjang jalan. Mereka menginjak-injak mayat-mayat makhluk ini sepanjang laut kepahitan dan tiba di sisi lain. Begitu Sakyamuni mendarat di Pantai Hitam, tatapan matanya yang dingin menyapu sekeliling. Ketika dia tidak menemukan sosok Zwa Wen, dia mendengus dingin, matanya dipenuhi ketidaksenangan. Ada kapal datang. Ghost Child tiba-tiba menoleh dan menatap laut di arah barat daya. Di bawah kabut abu-abu yang kabur, bayangan kapal tenda hitam mendekat dengan cepat. Ketika kapal tenda hitam berlabuh di pantai, seorang pria berpakaian merah darah berdiri di haluan kapal dan perlahan berjalan keluar. Sang tukang perahu dari kapal layar hitam itu menganggup ke arah lelaki berpakaian merah darah dan perlahan melayang pergi. Raja Jubah Darah Sue Feng Saat Ghost Child melihat laki-laki berpakaian merah darah, matanya tidak bisa menahan diri untuk menyipit saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja, Raja Jubah Darah juga melihat Ghost Child dan yang lainnya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Raja Hantu S, anak hantu, lama tak berjumpa. Raja Jubah Darah Sue Feng perlahan berjalan mendekat dan berhenti ketika dia berada puluhan meter jauhnya dari anak hantu dan yang lainnya. Ghost Child menatap Sue Feng dengan aneh dan berkata, bagaimana kamu membawa kapal tenda hitam keseberang. Bukankah kau bilang kau harus membayar ongkosnya dengan jiwamu sendiri? Sue Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, he he, aku punya jiwa sebanyak yang aku inginkan. Selama aku memberi cukup jiwa kepada tukang perahu, mengapa dia masih menginginkan jiwaku? Mata Ghost Child berubah dingin dan berkata, aku lupa tentang hobimu. Dalam hal jiwa, kau mungkin lebih baik dari sang tukang perahu. Sue Feng tersenyum tipis dan melambaikan lengan bajunya. Para ahli dari alam bluton yang tersembunyi di dunia fenomena surgawinya muncul satu demi satu dan mendarat di pantai hitam. Raja hantu es, apakah kau punya petunjuk tentang reruntuhan itu? Juga, di mana tempat ini? Sue Feng menatap Ghost Child dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Ini adalah dunia fenomena surgawi pemilik reruntuhan, dan reruntuhan itu seharusnya ada di dunia ini. Raja jubah darah, apakah kau tertarik bergabung dengan kami untuk menjelajah? Ghost Child memandang Sue Feng dan mengundangnya sambil tersenyum. Kekuatan Sue Feng sangat kuat dan tidak kalah dengan Ghost Child sama sekali. Oleh karena itu, Ghost Child ingin bergabung dengan Sue Feng dan lebih percaya diri dalam menjelajahi reruntuhan kali ini. Raja jubah darah Sue Feng mencibir dan berkata, Aku, Sue Feng, sudah terbiasa sendirian dan tidak akan melakukan sesuatu seperti bergabung. Kecuali jika kau menjadi bawahanku dan mendengarkan perintahku, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan timku. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ghost Child mendengus dan berkata, Lupa, lupakan saja. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Ghost Child berhenti berbicara dengan Sue Feng dan meninggalkan Pantai Hitam bersama Sakyamuni dan dua orang lainnya. Raja, bagaimanapun juga, Ghost Child dan yang lainnya berasal dari klan hantu lain. Jika kita bergabung dengan mereka, itu akan menjadi aliansi yang kuat. Mengapa kamu menolak? Di samping Raja jubah darah Sue Feng, seorang wanita cantik berpakaian hitam bertanya dengan suara rendah. Anak hantu dan yang lainnya bukanlah orang baik, dan Sakyamuni bersama mereka. Jika kita bergabung dengan mereka, kita mungkin akan digunakan sebagai alat oleh mereka. Sue Feng mencibir. Sakyamuni. Murid langsung baru guru Ji Yuan Sheng dari Akademi Surgawi Archean. Wanita berpakaian hitam itu menyipitkan mata indahnya. Sakyamuni ini sangat dicintai oleh guru Yuan Sheng. Saya khawatir guru Yuan Sheng telah memberinya beberapa hal baik ketika dia datang ke tebing setan mayat kali ini. Saya seharusnya paling takut pada Sakyamuni ini. Saya tidak merasa aman mengikuti Ghost Child dan yang lainnya. Mata Sue Feng berkedip dengan secercah cahaya saat dia berkata dengan tenang. Raja benar. Saya tidak memikirkannya matang-matang. Wanita berpakaian hitam itu segera membungkuk dan berkata. Ayo pergi. Pertarungan untuk merebut reruntuhan kali ini akan berlangsung sangat sengit. Anda dan saya harus bersiap. Setelah Sue Feng selesai berbicara, dia memimpin tim dan terjun ke kedalaman Pantai Hitam. Tidak lama setelah Sue Feng pergi, beberapa perahu bertiang hitam datang dari laut penderitaan di luar Pantai Hitam. Ada beberapa sosok berdiri di setiap perahu. Sosok-sosok ini adalah para ahli yang berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan. 4.569 Kecepatan kelompok Zhuowen sangat cepat. Mereka dengan cepat melewati hutan hitam dan tiba di padang pasir yang tak terbatas. Lautan penderitaan sangat luas dan memiliki banyak medan. Gurun ini menempati 1.20 dari seluruh dunia dan dapat dianggap sebagai medan terluas ketiga di dunia ini. Zhuowen memiliki tiga tersangka utama. Mereka adalah Gurun Hitam, Pulau Langit Sembilan Lapisan, dan Lautan Penderitaan. Lautan Penderitaan merupakan wilayah terluas di dunia ini. Luasnya hampir 4.5 dari seluruh dunia. Akan tetapi, justru karena terlalu luasnya dan karena keunikan Laut Penderitaan itulah, Zhuowen merasa pusing. Ia berharap reruntuhan itu tidak berada di Laut Penderitaan. Jika tidak, ia tidak akan tahu bagaimana cara memasuki Laut Penderitaan untuk menemukan reruntuhan itu. Oleh karena itu, ia berencana untuk menjelajahi Gurun Hitam dan Pulau Langit berlapis 9. Jika ia dapat menemukan reruntuhan di kedua tempat ini, ia tidak perlu memasuki Laut Penderitaan. 9 Matahari Hitam Tergantung di Langit di Atas Gurun Hitam Anehnya, 9 Matahari Hitam itu memancarkan udara dingin. Seluruh Gurun Hitam diselimuti kegelapan dan dingin. Ketika Zhuowen dan yang lainnya memasuki Gurun Hitam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dinginnya Gurun Hitam tidak bersifat fisik. Dinginnya menembus jauh ke dalam jiwa. Sangat dingin. Sangat dingin. Li Ying dan Li Suo menggigil dan jatuh ke tanah. Tubuh mereka meringkuk dan wajah mereka pucat. Aura mereka melemah dengan cepat. Mereka bagaikan lilin yang tertiup angin dan bisa padam kapan saja. Zhuowen meletakkan tangan kanannya pada denyut nadi mereka. Ia menemukan bahwa suhu tubuh dan denyut nadi mereka normal. Namun, kekuatan hidup mereka masih menghilang sedikit demi sedikit. Jiwa mereka mengering. 9 Matahari Hitam di Gurun Hitam terlalu menakutkan. Duan Zipeng berjalan mendekat. Wajahnya juga sangat pucat. Namun, dia jauh lebih baik daripada Li Suo dan Li Ying. Ziyang dan Luoya juga sama. Tubuh mereka menggigil. Namun, tidak separah Li Ying dan Li Suo. Penatua Ansi dan Li Yinglong berada dalam kondisi terbaik. Meskipun mereka tidak terlihat begitu baik, mereka masih bisa bertahan. Li Suo dan Li Ying terlalu lemah. Jika mereka tinggal di Gurun Hitam terlalu lama, nyawa mereka akan terancam. Zhuowen menarik tangan kanannya, menatap Li Yinglong dan berkata, Pemimpin keluarga Li, simpanlah mereka dalam perwujudan sah langit dan bumimu. Gunakan perwujudan sah langit dan bumi Anda untuk melindungi mereka. Li Yinglong mengangguk, lalu menjentikan lengan bajunya dan mengirim Li Ying dan Li Suo ke perwujudan sah langit dan bumi. Saudara Duan, Ziyang, Luoya, kalian bertiga juga harus memasuki dunia luar. Gurun Hitam ini akan menjadi lebih berbahaya. Zhuowen memandang Duan Zipeng dan dua orang lainnya dan berkata dengan serius. Duan Zipeng dan dua orang lainnya tidak menolak. Mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka, jika mereka mengikuti kelompok Zhuowen, mereka hanya akan menjadi beban bagi kelompok Zhuowen. Setelah Duan Zipeng dan yang lainnya memasuki dunia luar, hanya Zhuowen, Li Yinglong, dan Pak Tua An Si yang tersisa di Gurun Hitam. Mereka bertiga mengaktifkan kekuatan Dewa dan energi Jiwa Ilahi untuk melindungi jiwa mereka saat mereka perlahan berjalan menuju ke dalaman Gurun. Semakin dalam ia masuk, semakin Zhuowen merasakan hawa dingin yang merasuk jauh ke dalam jiwanya. Kalau bukan karena perlindungan dua batu primordial-primordial di dalam jiwa ilahinya, dia pasti sudah dalam bahaya. Wajah Li Yinglong dan Pak Tua An Si semakin pucat, dan kondisi mereka jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Aneh sekali, Gurun Hitam ini begitu dingin dan menyeramkan, tetapi tidak ada hantu atau roh jahat. Pak Tua An Si bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka sudah setengah jalan. Bukannya tidak ada hantu atau roh jahat di Gurun Hitam, tetapi belum waktunya bagi mereka untuk aktif. Ketika matahari hitam di langit berangsur-angsur menghilang dan hanya tersisa satu, Gurun Hitam akan berada pada kondisi paling mengerikan. Tatapan mata Zhuowen tampak serius saat dia melanjutkan, sekarang, hanya ada lima matahari hitam yang tersisa di langit, kita harus segera pergi. Pak Tua An Si dan Li Yinglong akhirnya menyadari bahwa memang ada lebih sedikit matahari hitam di langit. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak berani menunda dan meningkatkan kecepatan mereka. Mereka tahu betul bahwa Zhuowen telah memperoleh ingatan sang tukang perahu dan tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada mereka. Ketika hanya ada satu matahari hitam yang tersisa di langit, Zhuowen dan dua orang lainnya akhirnya meninggalkan Gurun Hitam dan tiba di sebuah ladang. Ketika mereka berbalik untuk melihat Gurun Hitam di belakang mereka, mereka semua terkesiap. Gurun Hitam bahkan lebih gelap daripada sebelumnya, seolah-olah area itu ditutupi oleh kain kasa hitam besar, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Yang membuat wajah mereka makin tak sedap dipandang adalah banyaknya hantu dan roh jahat yang berkecamuk dalam kegelapan. Di antara hantu-hantu dan roh-roh jahat ini, ada banyak sosok yang tingginya jutaan kaki. Mereka tidak diragukan lagi adalah hantu dan roh-roh jahat tingkat pertama. Jika mereka tidak meninggalkan Gurun Hitam terlebih dahulu, mereka akan terjebak di sana dan akan hancur. Sepertinya tidak ada peninggalan di Gurun Hitam. Zhuowen mendesah kecewa. Tidak apa-apa, Zhuo Xiaoyou, setidaknya kamu punya petunjuk. Kami yang lain masih seperti lalat tanpa kepala, tanpa petunjuk sama sekali. Ayo kita pergi ke Pulau Langit ke-9 dan melihatnya. Li Yinglong berkata sambil tersenyum. Zhuowen mengangguk, dan mereka bertiga berubah menjadi tiga lintasan cahaya dan menghilang dari tempat itu. Pulau Langit ke-9 terletak di ujung barat Laut Kepahitan. Di tepi Laut Kepahitan, ada sebuah pulau dengan sembilan lantai. Setelah Zhuowen dan dua orang lainnya memasuki Pulau Langit ke-9, mereka juga tidak menemukan petunjuk apapun. Sebaliknya, mereka menemukan lempengan batu di Pilar Batu di Pulau Langit ke-9. Di tengah lempengan batu tersebut terdapat pola formasi yang misterius dan mendalam. Yang membuat Zhuowen semakin penasaran adalah dia tidak dapat memahami pola formasi pada lempengan batu tersebut. Ketika mereka meninggalkan Pulau Langit ke-9, mereka tiba di Pantai Hitam lagi. Zhuowen menatap Laut Kepahitan yang tak terbatas dan berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya relik itu ada di Laut Kepahitan. Namun bagaimana kita menemukan mereka di Laut Kepahitan yang luas? Hah! Zhuowen siaoyou! Tepat saat Zhuowen tengah berpikir keras, sebuah suara kuat terdengar dari belakang. Zhuowen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian mewah melangkah ke arah mereka. Di belakang pria parubaya itu ada sekelompok orang. Guan Senior. Mata Zhuowen berbinar. Dia segera mengenali pria parubaya itu sebagai Guan Yihan, Raja Neraka Virtual. Raja Neraka Maya. Pak Tua Ansi dan Li Yinglong bergegas menyambutnya. Mata mereka dipenuhi rasa lega. Bagaimanapun, Guan Yihan adalah orang terkuat di kelompok mereka. Dia adalah tulang punggung mereka. Bertemu Guan Yihan lagi akan sangat membantu mereka dalam pertempuran mendatang untuk mendapatkan relik tersebut. Saat Anda mengirim pesan, kami telah menemukan jalan rahasia menuju laut kepahitan. Kami juga menemukan beberapa hal, jadi kami tidak membalas Anda. Gong Sue Kun menjelaskan sambil tersenyum saat dia mengikuti di belakang Guan Yihan. Zhuowen menatap wajah Guan Yihan, Gong Sue Kun, dan yang lainnya yang berdebu dan tidak bertanya apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa mereka berdua dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka mungkin menghadapi bahaya. Kalau tidak, mereka pasti punya waktu untuk membalasnya. 4.570 Kalian berdua, apakah kalian juga menyeberangi laut penderitaan dengan perahu penambang itu? Li Yinglong bertanya. Guan Yihan dan Gong Sue Kun saling berpandangan dengan bingung. Kami tidak datang dari laut penderitaan. Sebaliknya, kami datang ke gurun hitam melalui lorong rahasia. Kami keluar dari gurun hitam dan datang ke sini. Lalu, kami bertemu denganmu. Kata Guan Yihan. Zhuowen tiba-tiba mengerti. Tampaknya tidak semua orang yang memasuki laut penderitaan akan muncul di sisi lain. Ada juga lorong yang mengarah langsung ke sisi lain. Gurun hitam itu aneh sekali. Ketika hanya satu dari sembilan matahari hitam yang tersisa, banyak sekali hantu yang muncul. Di antara mereka, bahkan ada hantu tingkat pradewa. Kami kehilangan banyak orang di sana. Gong Sue Kun berkata dengan wajah muram. Kalian berdua, apakah kalian menemukan petunjuk di sana? Zhuowen memandang Guan Yihan dan Gong Sue Kun dan bertanya. Guan Yihan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan lempengan batu dan menyerahkannya kepada Zhuowen. Kami menemukan lempengan batu ini pada hantu prakelas. Saat Zhuowen mengambil lempengan batu itu, pupil matanya mengecil. Lempengan batu ini, baik bentuk maupun bahannya, sama persis dengan yang dimiliki Zhuowen. Satu-satunya perbedaannya adalah pola susunan di tengah lempengan batu yang diberikan Guan Yihan kepadanya benar-benar berbeda dari yang dimiliki Zhuowen. Zhuowen siau yowu, apakah ada masalah? Guan Yihan melihat ekspresi aneh di wajah Zhuowen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zhuowen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan lempengan batu lainnya. Hem, kamu juga punya satu. Guan Yihan melihat lempengan batu lainnya di tangan Zhuowen, dan matanya berbinar. Ya, saya mendapatkan lempengan batu ini dari Pulau Langit Sembilan Tingkat. Susunan di atasnya terlalu misterius. Aku tidak bisa memahaminya. Zhuowen mengembalikan lempengan batu Guan Yihan dan sedikit mengernyit. Karena kamu dan aku sama-sama menemukan lempengan batu yang mirip, apakah itu berarti lempengan batu ini ada hubungannya dengan reruntuhan itu? Guan Yihan bertanya. Harus ada hubungan yang besar, dan saya menduga seharusnya ada total tiga lempengan batu. Kami punya dua bagian, dan bagian ketiga kemungkinan besar berada di Laut Kepahitan. Tatapan mata Zhuowen tertuju pada lautan penderitaan yang tak terbatas di bawah kabut kelabu, dan matanya berkedip. Laut Kepahitan. Apakah kau mengatakan bahwa kau ingin mencari batu tulis ketiga di Laut Kepahitan? Ekspresi Guan Yihan dan Gong Suekun sedikit berubah. Meskipun mereka belum pernah merasakan lautan kepahitan, mereka tahu bahwa itu bukanlah tempat yang baik. Terutama ketika mereka melihat banyak makhluk hidup berjuang dan tenggelam di Laut Kepahitan, mereka dipenuhi rasa takut terhadap Laut Kepahitan. Iya, Laut Penderitaan, Pulau Langit Sembilan Lapis, dan Gurun Hitam adalah bentuk lahan terbesar di dunia ini. Karena Gurun Hitam dan Pulau Langit Sembilan Tingkat memiliki lempengan batu khusus ini, itu berarti Laut Penderitaan juga pasti memiliki satu atau dua potong. Ekspresi Zhuowen penuh dengan keseriusan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar. Namun Laut Kepahitan itu tak terbatas. Begitu Anda masuk, Anda tidak akan bisa kembali. Zhuo Xiaoyou, Kauk Tetua Anxi dan Li Yinglong bergegas keluar untuk mencegahnya. Mereka merasa bahwa jika Zhuowen memasuki Laut Kepahitan, tidak akan ada jalan kembali. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Lagi pula, aku punya perahu layar hitam. Aku tidak akan punya masalah di Laut Kepahitan. Zhuowen tersenyum tipis dan mengeluarkan perahu layar hitam dari dunia besar. Ia mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu, lalu melangkah ke atas perahu. Tetapi bagaimana kamu akan memasuki Laut Kepahitan? Lempengan batu itu tidak mungkin mengapung di permukaan laut. Lempengan itu pasti berada di dasar laut. Kata Tetua Anxi dengan khawatir. Aku punya caraku. Setelah Zhuowen selesai berbicara, dia menopang tiang bambu itu dengan kedua tangannya, dan perahu tenda hitam itu melesat keluar bagaikan anak panah. Zhuowen mengolah Laut Kepahitan yang tak terbatas, dan jiwanya tidak akan pernah tenggelam ke dalam Laut Kepahitan. Oleh karena itu, ia dapat memasuki Laut Kepahitan tanpa terpengaruh olehnya. Zhuowen siaoyou, bisakah kamu benar-benar menemukannya? Duan Ihan menatap perahu layar hitam di kejauhan dan sedikit mengernyit. Dia sedikit khawatir. Kita hanya bisa percaya pada Zhuowen siaoyou. Kata Tetua Anxi sambil tersenyum kecut. Suara mendesing. Perahu layar hitam itu melesat lewat dalam sekejap, menimbulkan gelombang tinggi. Makhluk-makhluk di Laut Kepahitan terlempar oleh turbulensi itu. Zhuowen memilih daerah laut terpencil dan menghentikan perahu layar hitam itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melemparkan beberapa arai disk dan memasang arai restrictions yang kuat di sekitar perahu tenda hitam. Setelah menyiapkan beberapa susunan pembatasan besar, Zhuowen akhirnya dapat menenangkan pikirannya. Ia duduk bersila di tengah perahu dan melafalkan mantra Lautan Kepahitan yang tak terbatas. Riak cahaya kemasan melonjak keluar dari antara alisnya, dan kemudian Roh Zhuowen keluar dari antara alisnya. Setelah diamati lebih dekat, Roh Zhuowen adalah versi miniatur dari Zhuowen. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, kecil dan indah. Saya berharap Lautan Kepahitan dapat melindungi jiwa saya. Orang kecil itu bergumam sendiri, membaca mantra Laut Kepahitan yang tak terbatas. Huruf-huruf hitam melesat keluar seperti rantai dan mengelilingi orang kecil Zhuowen. Orang kecil yang rohani itu berjalan keluar dari perahu, melompat, dan menyelam ke dalam Laut Kepahitan sambil mengeluarkan suara plop. Kecepatan Roh itu berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan tubuh. Begitu orang kecil Roh itu memasuki Laut Kepahitan, ia bergegas ke kedalaman Laut Kepahitan seolah-olah telah berteleportasi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, orang kecil yang rohani itu telah menyelam ke dasar Laut Kepahitan. Ada banyak bayangan hitam di Laut Kepahitan. Bayangan-bayangan hitam ini tidak lebih cepat dari orang kecil yang berjiwa. Mereka berlari ke sana kemari tanpa suara. Zhuowen sama sekali tidak dapat melihat rupa sebenarnya dari bayangan-bayangan hitam itu, tetapi tanpa sengaja dia melihat bayangan-bayangan hitam itu sesekali muncul di permukaan laut, lalu dengan cepat menyeret makhluk-makhluk yang sedang berjuang itu ke dasar laut dan melahapnya. Karena Zhuowen didukung oleh kekuatan Laut Kepahitan yang tak terbatas, auranya telah menyatu dengan Laut Kepahitan, sehingga bayangan hitam aneh ini tidak menyadari keberadaan Zhuowen. Zhuowen tidak bermaksud mengganggu bayangan hitam itu. Sebaliknya, ia mendesak rohnya untuk segera terbang ke dasar laut. Indra keilahiannya mulai memindai setiap inci dasar laut Kepahitan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhuowen telah memindai hampir separuh laut Kepahitan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Zhuowen tidak patah semangat. Sebaliknya, dia berbalik dan mencari ke arah lain. Akhirnya, Zhuowen berhenti. Dia melihat reruntuhan dasar laut di depannya. Reruntuhan itu sangat besar dan tampak seperti reruntuhan sebuah kota. Dari bangunan-bangunan ini, dapat diketahui bahwa wujud asli reruntuhan itu seharusnya adalah sebuah kota raksasa yang sangat mewah dan makmur. Zhuowen mendarat di kota raksasa. Dia melangkah beberapa langkah dan pupil matanya mengecil. Ia mendapati bahwa bangunan, tata letak, dan jalan di kota raksasa itu sama persis dengan kota raksasa tempat ia menemukan jejak tangan berdarah itu. Daripada mengatakan bahwa keduanya sama persis, lebih baik mengatakan bahwa kedua kota raksasa ini adalah kota raksasa yang sama. Zhuowen menunjukkan ekspresi serius. Dia dengan cermat membandingkan kedua kota raksasa itu dan menemukan bahwa setiap detailnya persis sama. Bahkan jejak tangan berdarah di toko-toko pun persis sama. Mengapa kota raksasa yang kutemui di dunia atas muncul di dasar laut kepahitan? Mungkinkah kota raksasa yang saya lihat sebelumnya adalah ilusi? Zhuowen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa itu tidak mungkin. Hmm. Itu. Zhuowen berhenti di sebuah jembatan dan melihat bebatuan berbentuk tengkorak di bagian paling depan jembatan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.